Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak, Ibu, Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Dua Tawarih Pasal Delaban Beberapa Usaha Raja Salomo Setelah lewat dua puluh tahun selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hamad Soba dan menaklukkannya. Kemudian ia memperkuat Tatmor di Padanggurun dan semua kota perbekalan yang didirikannya di Hamad. Ia memperkuat juga Bethoron Hulu dan Bethoron Hilir menjadi kota kubu yang bertembok, berpintu kerbang dan berpalang, dan juga Baalat dan segala kota perbekalan kepunyaan Salomo. Segala kota tempat kereta, kota-kota tempat orang berkuda, dan apa saja yang Salomo ingin menirikannya di Yerusalem, atau di Gunung Dibanon, atau di sekendap negeri kekuasanya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu, dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel, Mereka lah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan buddha oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit atau perwira pasukan berkuda, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo, 250 orang yang memerintah rakyat. Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya, karena katanya, Tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuk kita butuhan adalah kudus. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan, di atas mesbah Tuhan yang didirikannya di depan balai Baizuji. Sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa, ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari. Yani pada hari-hari sabat, pada bulan-bulan baru, dan tiga kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya tujuh minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam, setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu kerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu kerbang. Karena demikianlah perintah Daud abdi Allah, mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Kemudian Salomo pergi ke Esion Geber dan ke Elod yang letaknya di tepi laut di Tanah Edom. Dengan perantaraan anak buahnya Huram mengirim kapal-kapal kepadanya dan anak buah yang tahu tentang laut. Bersama-sama anak buah Salomo, mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 450 talen tamas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Dua Tawarih Pasal Sembilan Kunjungan Ratu Negeri Sheba Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas, dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia, dan Salomo menjawab segala pertanyaan Ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk Ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya, melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah Ratu itu. Dan ia berkata kepada Raja, Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka, sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawai-mu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai Raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau Raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikan kepada Raja seratus dua puluh talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagipula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir, membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana Raja dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di Tanah Yehuda. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya melebihi yang dibawa Ratu itu untuk Raja. lalu Ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Penghasilan Salomo dan kekayaannya Ada pun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat 666 talenta, belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagara dan pedagang-pedagang. Juga semua Raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa emas dan pera kepada Salomo. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 shikal emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 300 shikal emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu Raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga Raja membuat tahta besara dari Gading yang disalutnya dengan emas murni. Tahta itu enam tingkatnya dan tumpuan kakinya dari emas yang dipautkan pada tahta itu. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri dua singa. Sedang dua belas singa berdiri di atas keenam tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo. Sebab Raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang-orang Huram. Dan sekali tiga tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta Gading juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mempunyai juga empat ribu kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya dan dua belas ribu orang berkuda yang ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Dan ia memerintah atas semua raja mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon arah yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari segala negeri. Salomo mati. Selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia orang Silo itu dan dalam penglihatan-penglihatan Idu pelihat itu tentang Yerubeyam bin Nebat. Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel empat puluh tahun lamanya. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabiam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dua Tawarih, Pasal 10 pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabiam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera, sesudah hal itu kedengaran kepada Yerubeyam bin Nebat, ia ada di Mesir sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerubeyam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabiam, Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan Ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepada Kulusa, lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabiam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya, katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dibigulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat. Tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya datanglah Yerobiam dengan segenap rakyat kepada Rehabiam. Seperti yang dikatakan Raja, kembalilah kepada Kulusa. Raja Rehabiam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabekan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi Raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah. Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahiyah orang Siluh kepada Yerobiam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa Raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab Raja, Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing kegemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah seluruh orang Israel kegemahnya, sehingga Rehabiam menjadi Raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabiam mengutus Hadoram yang menjadi kepala rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabiam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.